Pelatih Timnas Piala AFF mundur usai kalah dari Timnas Indonesia Halo supporter, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas fenomena setelah beresnya Piala AFF 2020 yang telah melewati babak final dan mengukuhkan Thailand sebagai juara setelah mengalahkan Timnas Garuda. Fenomena yang terjadi di Piala AFF ini cenderung hal yang biasa sebenarnya di Liga Indonesia, namun hal ini terjadi di level Timnas. Ya, fenomena yang saya maksud adalah mundurnya para pelatih Timnas peserta Piala AFF usai berhadapan dengan Timnas Indonesia. Pelatih mana saja kah itu? Mari kita simak videonya. Tatsuma Yoshida Yoshida membawa Singapura melaju ke semifinal Piala AFF 2020. Capaian ini dianggap cukup bagus, apalagi dia memberi kepercayaan kepada sejumlah pemain muda untuk menjadi pilar tim berjuluk The Lions tersebut. Singapura harus menyudahi kiprahnya di Piala AFF 2020 pada semifinal, sebab The Lions kalah agregat 3-5 dari Timnas Indonesia. Imbang satu sama pada leg pertama, lalu kalah 2-4 pada leg kedua. Kekalahan 2-4 dari Indonesia menjadi laga terakhir Tatsuma Yoshida sebagai pelatih Timnas Singapura. Ini adalah duel yang sangat menarik, walaupun 3 pemain yang menerima kartu merah, Singapura tampil sangat heroik. Tetapi alasan Yoshida mundur bukan sepenuhnya karena kekalahan itu. Pelatih berusia 47 tahun ini mundur karena menginginkan peluangkan waktu lebih banyak bersama keluarganya. Dan akhirnya Yoshida pun bergabung dengan klub asal negaranya Jepang yaitu Fanforet Kofu. Tan Cheng Ho Sama seperti Yoshida, Tan Cheng Ho memainkan laga terakhirnya sebagai pelatih Malaysia dalam duel melawan Indonesia. Hasilnya pun sama, kalah. Malaysia kalah dengan skor 1-4 dari Timnas Indonesia pada laga terakhir grup B. Hasil minor tersebut sekaligus menandai kegagalan Malaysia di Piala AFF 2020, sebab kekalahan itu membuat Malaysia gagal lolos ke semifinal. Padahal mereka berstatus 1 di antara tim unggulan. Kegagalan di Piala AFF menjadi alasan mengapa Cheng Ho memilih mundur. Cheng Ho sempat berdiskusi dengan FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia dan mengungkapkan niatnya menyusul kegagalan melaju ke semifinal Piala AFF, tulis situs resmi FAM. Pak Hang Seo Setelah Piala AFF 2020 berakhir, ada kabar bahwa pelatih Timnas Vietnam, Pak Hang Seo, dipecat dari posisinya sebagai pelatih. Kabar itu awalnya datang dari berbagai media di China dan Thailand, dan kini media Vietnam, The Tao 27 pun ikut mengabarkan masalah pemecatan Hang Seo. Tersirat kabar bahwa ada banyak sekali laporan mengenai Pak Hang Seo yang dibahas di beberapa media China dan Thailand. Kebanyakan pemberitaan membahas terkait ke arah yang negatif yakni soal pemecatan Hang Seo. Namun hingga saat ini belum ada kabar resmi soal pemecatan kakek Sugiono ini yang ada malah si kakek main di iklan Shopee. Ya itulah beberapa kabar dari pelatih Timnas Piala AFF yang mundur dan juga dirumorkan akan dipecat karena performanya di Piala AFF kemarin. Yang pasti kita tetap berharap Timnas kita semakin baik di turnamen-turnamen selanjutnya dengan mempertahankan Shin Taeyong sebagai pelatih kesayangan supporter Timnas. Terima kasih telah menonton!